Intro Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi dengan saya Zulfan Nurfakria dalam acara Salam Pramuka edisi 25 Desember 2021 Salam, Salam Pramuka kakak-kakak pembina dan adik-adik Kristiani yang saya kasihi hari ini saya ingin menyampaikan tema Natal dan pesan Natal kakak-kakak dan adik-adik yang terkasih, Natal 2021 akan segera tiba Natal tahun ini mengambil tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan tema ini dikutip dari ayat Alkitab 1 Petrus 1 ayat 22 karena kamu telah menyucikan pikiranmu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu saya bacakan pesan Natal 2021 saudara saudari terkasih untuk kedua kalinya kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 kita bersyukur berkat kejak keras pemerintah keterlibatan berbagai lembaga swasta dan semangat persaudaraan yang merupakan sifat hidup bangsa kita sekarang ini kita sudah berada dalam keadaan jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu tetapi memulihkan keadaan mengatasi akibat-akibat dasyat pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi dan wilayah kehidupan masih membutuhkan waktu dan usaha keras seluruh warga bangsa pemerintah lembaga-lembaga bisnis dan warga masyarakat untuk itu perlu semangat persaudaraan dalam arti yang seluas-luasnya kakak-kakak pembina dan adik-adik yang terkasih perayaan Natal tahun kedua pandemi ini mengajak kita untuk melihat kembali saudara-saudari yang ada di sekeliling kita Natal 2021 mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas melalui tindakan bela rasa Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk saling mengasihi mewartakan keadilan dan membawa damai sejati kakak-kakak pembina dan adik-adik pramuka yang terkasih siapakah saudara-saudari kita itu bagi mereka yang berada dalam kesulitan saudara dan saudari adalah mereka yang memberikan pertolongan Natal kali ini meminta kita yang digerakkan oleh kasih Kristus untuk menjadi saudari dan saudara bagi mereka yang berada dalam kesulitan orang Indonesia adalah orang yang memegang erat palsapah persaudaraan seperti jemaat yang menerima surat 1 Petrus kita dengan sesama warga bangsa harus menghidupi persaudaraan yang melampaui ikatan darah atau identitas primodial lainnya dengan cara bela rasa dengan saudara-saudari kita khususnya saudara-saudari kita yang paling membutuhkan bela rasa bukanlah sekedar perasaan tetapi kompetensi etis yang bersumber pada iman dan berbuah pada tindakan bahkan gerakan untuk membantu sesama secara nyata pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa semua adalah saudari dan saudara yang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai COVID-19 dalam situasi ini pasapah hidup persaudaraan sebagai karakter khas orang Indonesia menjadi semakin bermakna dan semakin mendesak untuk kita batinkan dan wujudkan sebagai saudari dan saudara kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui aksi nyata persaudaraan yang sejati akan memupuk semangat bela rasa semangat bela rasa sebagai kompetensi etis yang bersumber pada iman kristiani akan memunculkan pertanyaan yang mesti kita jawab bersama-sama sebagai saudari dan saudara apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi ketika jawaban terhadap pertanyaan itu kita temukan melalui kompetensi dan analisa sosial diperlukan kompetensi etis yang kedua yaitu kerjasama diantara kita dari dinamika ini akan muncul gerakan-gerakan baru yang kreatif untuk menanggapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyangkut berbagai segi hidup manusia dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan bela rasa satu sama lain kasih kristus dihadirkan secara nyata dan kita alami bersama mari kita mengambil waktu khusus untuk menjadi saudari dan saudara bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan karena apapun yang kita lakukan bagi saudara saudari kita khususnya yang paling membutuhkan kita melakukan bagi kristus kakak-kakak dan adik-adik itulah tema natal dan pesan natal yang ingin saya sampaikan kita sebagai anggota pramuka kita pun mempunyai tuntutan moral yaitu kita harus bisa mengamalkan dasar dharma kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bencana alam gunung meletus tsunami banjir gempa bumi dan lain-lain tentu banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan marilah kita tingkatkan rasa persaudaran kita dengan aksi nyata marilah kita ulurkan tangan untuk membantu mereka sehingga agak meringankan beban mereka kakak-kakak dan adik-adik sekalian selamat penyambut hari raya natal bukalah hati dan pikiran kita untuk hadirnya Tuhan Yesus di dalam diri kita mari segera kita sambut kita songsong kehadiran Tuhan sehingga damailah hidup kita damai natal beserta kita semua Tuhan memberkati salam pramuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka kami dari pengabdian masyarakat disini sedang berada di kelurahan ciluwer disini ada palura dan dalam kegiatan merencanakan suatu suatu kampung yang bernama kampung pramuka palura bisa menyampaikan apa sih yang ingin palura buat di desa ini di kelurahan ini terima kasih terima kasih kepada tim pramuka bahwa rencananya memang kita ingin membenahi kampung kampung rambai yang ada di kelurahan seluar untuk bagaimana bisa memiliki daya jual untuk objek wisata walaupun juga sebagai pembinaan terhadap organisasi kepemudaan atau pramukaan kita sinergitas dengan pramuka wariswa bangun utara kita bersama-sama bekerja gotong royong untuk memenahi kampung ini yang minimal apa yang bisa kita lakukan dengan kerja bakti dulu seperti itu nanti kita konsepkan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bisa memiliki daya tarik bagi warga masyarakat dan juga bisa mengoptimalkan peran dari pramuka gitu pramuka itu kan banyak tumbuh selalu tumbuh gitu ide-idenya inovasinya untuk dalam pengundayaan terhadap masyarakat seperti itu baik kak kak harapan ya kak harapan ke depannya ini kan pasti prosesnya panjang ya kak apa sih kak yang kak harapan ke depannya kita harapkan bahwa kegiatan ini terus berjalan bertahap apa yang goalnya pengen seperti apa tujuan akhirnya pengen seperti apa yang pasti kita di ada kampung wisata yang memiliki daya tarik bagi warga masyarakat untuk kesini untuk jalan juga warga masyarakat ikut partisipasi penjaga lingkungannya gitu jangan sampai lingkungan yang sudah asri yang sudah enak ini tidak dimanfaatkan dan juga tidak dijaga baik kak baik terima kasih kami dari kelurahan Cilower mengucapkan salam pramuka salam pramuka perkenalkanlah nama saya Ahmad Askelani SPD MSI saya sebagai ketua kekuaran Bogor Barat dan Alhamdulillah juga saya sebagai kepala sekolah SD91 tentunya dalam hal ini setuju dengan instruksi daripada pemerintah Kota Bogor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Bogor bahwa setiap sekolah itu harus melaksanakan kegiatan vaksinasi di SD-nya masing-masing dan Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 vaksinasi di SD Semiru 1 sedang dilaksanakan dan harapan kami kegiatan ini tentunya tujuannya itu supaya anak-anak itu bisa meningkat imunnya dan bisa kembali belajar seperti biasa dan anak-anak kami harapkan semuanya ikut semua di vaksin supaya anak-anak sekolah yang ada di SD91 semuanya bisa belajar seperti biasa dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan tentunya ada beberapa anak yang sakit ada beberapa anak yang tidak hadir kami harapkan dan kami diarahkan supaya mengikuti vaksin sesulan yang tentunya semuanya harus selesai di bulan Desember ini sesuai dengan instruksi Pemerintah Kota Bogor bahwa kegiatan vaksin di usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun itu harus selesai di bulan Desember ini di tanggal 31 Desember dan tentunya nanti ada vaksin yang kedua nanti di bulan-bulan berikutnya demikian mungkin laporan dari saya sebagai kepala sekolah SD91 bahwa kegiatan vaksin sudah berjalan alhamdulillah dan mudah-mudahan semua sehat semua kesehatannya meningkat dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tetap buka tidak pakai terbatas kita seperti normal kembali seperti sedia kalah amin ya robbal alamin demikian laporan kegiatan vaksinasi di SD91 saya akhiri dengan wabillah tipe wabillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka nama saya Muhammad Hamzen selaku kepala sekolah di SDN Pak Pandayan dan selaku kama bigus di bugus depan 0545 0546 oh iya sesuai dengan program pemerintah melalui dina pendidikan dan pemerintah kota Bogor khusus untuk anak usia 6-11 tahun yang khususnya yang ada di sekolah dasar dan Pak Pandayan bagian dari itu akan melaksanakan vaksin dan sedang berjalan sekarang yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia melalui kota Bogor dan dinas pendidikan yang telah memberikan kesempatan vaksin untuk anak-anak usia 6-11 tahun dan ini sangat luar biasa dan ini adalah salah satu upaya pemerintah kaitan dengan memberikan imunisasi atau imun kepada anak-anak kita dan insya Allah dengan vaksin ini semua harga khususnya dan Pak Pandayan mengambil bagian dan divaksin semua insya Allah 100% divaksin semua kecuali mungkin jadi bagi anak-anak yang memang ada sakit atau yang lainnya dan antusias masyarakat orang tua murid Alhamdulillah mendukung kegiatan vaksin ini bahkan didukung juga oleh elemen pemerintah sakit COVID termasuk dari das pendidikan dan Pak Sekris juga langsung memantau kegiatan vaksin ini ini bukti bahwa kami sangat menyambut dengan baik program vaksinasi khusus untuk anak usia 6-11 tahun kita merasa sangat senang sekali karena untuk apa ya memperhentikan penyebaran COVID juga ya untuk keselamatan anak-anak kita supaya bisa sekolah lagi siang bolehkah perkenalkan diri kakak oke saya Diki Ramadhani ketua perhimpunan donor darah Indonesia kota Bogor atau PDD kota Bogor oke ini adalah kegiatan donor darah ghost school sesi keempat yang diadakan di bulan Desember merupakan rangkaian dari donor darah ghost school yang sebelumnya yang pertama bulan September adalah di wilayah Bogor Utara yang kedua adalah wilayah Bogor Selatan yang ketiga adalah di wilayah Bogor Tengah dan ini adalah yang keempat kali dan kemudian kita akan lanjutkan nanti sampai dengan sesi yang kedua lagi dua sesi lagi yang kelima nanti ada di Bogor Barat kemudian yang terakhir adalah di Bogor Timur sejauh ini sudah ada berapa mendonor sejauh ini memang fluktuatif ya jadi dari mulai yang Bogor Utara memang itu adalah katakanlah semacam uji coba pertama kali ya respon dari audiensnya ada memang ya tapi belum terlalu banyak mungkin mereka juga masih ada takut-takut namanya juga pertama kali mendonor kemudian Bogor Selatan ya di SMA 4 itu mulai lebih banyak gitu dan kemudian Bogor Tengah ya bulan yang lalu itu lebih banyak lagi dan juga karena ada respon yang luar biasa dari pihak sekolah dan juga alumni dari sekolah yang bersangkutan dan memang kegiatan Donor Darah Go Susul utamanya ditujukan kepada siswa sekolah agar mereka mulai terinspirasi mulai terdorong mulai muncul sifat kesuka relaannya untuk mau menolong orang dengan cara yang paling murah paling mudah yaitu menolongkan darah yang dimilikinya untuk kantongnya ini kurang lebih mungkin sekitar hampir 250 kantong dari 4 sesi dan memang yang tadi saya bilang ini fluktuatif karena namanya siswa itu ada yang mungkin kondisinya kurang sehat dan mereka tidak mempersiapkan diri mungkin juga ada yang kurang tidur atau mungkin minum obat jadi memang ini pembelajaran kepada siswa yang mau donor juga bahwa bila akan mendonorkan darah itu harus benar-benar dalam kondisi yang fit oke donor darah itu mungkin ketakutan pada kita karena kita melihat jarumnya tetapi perhatikan orang-orang yang membutuhkan darahnya karena kalau kita hanya takut sesaat saat melihat donornya saat merasakan prosesnya kita takut hanya sementara sementara orang-orang yang butuh darah itu ketakutannya bisa berkepanjangan bisa hari itu bisa satu minggu karena kalau mereka tidak mendapatkan transfusi darah apa jadinya nyawa mereka banyak orang-orang yang butuhkan darah tidak tertolong itu adalah karena kita yang belum memberanikan diri atau mungkin kita ketakutan yang sebetulnya tidak beralasan harusnya kita harus berani karena kita perhatikan nyawa orang bukan hanya ketakutan kita saja harapan KDB kedepannya seperti apa? harapan saya dan sesuai dengan visi dari PDD Kota Bogor adalah menciptakan Kota Bogor sebagai Kota Sadar Donor Darah di tahun 2025 jadi dengan 3 tahun ke depan kembali kami ingin melakukan semacam roadshow lagi tapi sudah spesifik kepada kecamatan-kecamatan kelurahan yang jumlahnya ada kurang lebih 68 kelurahan di Kota Bogor dan juga sekian ratus sekolah yang ada di Kota Bogor yang usia-usia SMA SMK ataupun Madrasa Alia yang sudah selayaknya bisa terketuk hatinya untuk bersuka rela mendonorkan darah itu target kita sehingga nanti Kota Bogor di setiap kecamatan akan dengan sangat mudah mendapatkan darah akan sangat mudah menyadarkan masyarakat untuk mau mendonorkan darah oke moto dari Donor Darah khususnya adalah menciptakan generasi pendonor berkelanjutan perkenalkan nama saya Vera saya dari UDD PMI Kota Bogor harapan aku sih acara untuk ke sekolahnya ini diberlangsungkan untuk setiap sekolah khususnya SMA biar lebih secara lebih dini mengenalkan donor darah kepada anak-anak secara tidak langsung mereka jadi rutin tiap 3 bulan sekali untuk donor darah untuk kebawaan kebiasaan untuk juga hidup sehat juga termasukkan gitu sehingga kebutuhan darah kita tuh tetap terpenuhi dan tercukupi gitu iya boleh saya nama saya Raihan dari SMK Negeri Satu Kota Bogor pokoknya donor darah seru banget kalian jangan lupa untuk donor darah disini juga acaranya banyak sekali hadiah-hadiahnya banyak sekali eventnya pokoknya seru banget jangan takut buat donor darah perkenalkan nama saya Sambil Timur Timur Hikman dari sekolah SMK Kesehatan Dwi Putri Sadabogor ya perkenalkan nama saya Muhammad Rais Akyar dari SMK Kesehatan Dwi Putri selalu bisa ada Bogor perasaannya tapi rasa sakit tuh ada terus seneng juga seru bisa ada donor darah saya pernah baru pertama kali juga ya perdana belum badan lebih fresh terus udah itu gak ada rasa pusing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillah Syukurillah Pada puji syukur kita panyatkan Kehadirat Allah SWT Yang mana pada hari ini Alhamdulillah Kegiatan atau acara Atau agenda di kecamatan Atau kuarantana serial adalah Pembagian ijazah Sekaligus gelang ajar Yang langsung dipandu oleh Pus Biklat Saya selaku pinsus ketika KMD Merasa bersyukur kegiatan ini Bisa terlaksana Dengan semestinya Laporan sudah selesai Dan akhirnya kami Dan para peserta hari ini Bisa menerima ijazah KMD khususnya Kuarantana serial Ucapan terima kasih yang terhingga kepada Pertama kekuatan Ketabogor yang telah Mensukur kegiatan ini Kepada Kapus Diklat Kapus Diklat Kuarcap Ketabogor yang telah Begitu Begitu aktif Begitu Antusias Melaksanakan kegiatan Gelang ajar Sekaligus Pembagian Pembagian Ijazah ini Dan tak lupa Alhamdulillah pada kesempatan ini juga Dibuka oleh Sekom Kepada Sekom Kuaran Ucapan Ketabogor Terima kasih atas kehadirannya Di kegiatan Saya selaku Pinsus akhirnya Selesai sudah Kegiatan KMD Kuaran Tanah Sarea Alhamdulillah Saya ucapkan Puji syukur Mudah-mudahan Apa yang dilaksanakan Di kegiatan kita Bermanfaat Untuk semua Belumnya perkenalkan Nama saya Firdalia Fidjar Nama saya Muhammad Amidur Musyafa Disini kami sebagai Ketab Laksana Dan saya sebagai Wakil Ketab Laksana Kek Kalau boleh tahu Pendapat kakak Tentang kegiatan hari ini Apa ya kakak? Selama lima hari Kebelakang Alhamdulillah Acara kita lancar Tetap mematuhi Protokol kesehatan Untuk Peserta yang offline Juga Tetap mematuhi Protokol kesehatan Panitia Juga tetap Menjaga Jarak Dan selalu Berkontribusi Di acaranya Dari saya pribadi Mungkin Alhamdulillah Walaupun dalam Kedahan online Seperti ini Dalam keadaan pandemi Kami tetap Dapat melaksanakan Acara Yang Besar Yang memang Biasanya dilaksanakan Secara offline Namun kali ini Kami laksanakan Secara online Dan semi offline Dan Alhamdulillah Itu dapat terlaksana Dengan lancar Dan sukses Apakah Buat harapan ke depannya Berapa yang Buat harapan ke depannya Semoga Komra tetap berjalan Dari tahun ke tahun Dan semakin Meriah acaranya Dan juga tentu saja Kami dari Panitia Berharap Semoga Untuk Komra Dapat dilaksanakan Secara offline Karena Acara secara offline Itulah Yang Makin membuat Meriah Dan makin seru tersebut Semoga pandemi Cepat berlalu Dan kita dapat Melaksanakan segalanya Secara offline kembali Maka teman-teman Cukup sampai disini ya Salam Sabtu Minggu ini Saya Zulfan Fakria Izin pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka